Intro Sempat kesal dengan Reino Barak Syahrini ke pergok jalan dengan pria lain di tengah isu pencerayaan Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak ini menjadi sorotan netizen Digabarkan jika hubungan Syahrini dan Reino Barak akan segera berakhir Tudingan tersebut berawal dari mereka berdua yang hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak Program bayi tabung yang pernah disebut oleh adik sekaligus manajer Syahrini Aisyarani bahwa sang kakak dan Reino Barak tengah menjalani program itu belum mendapatkan kabar kelanjutan Selain itu, isu sosok pria bernama Raka Stavira digadang-gadang menjadi anak kandung Syahrini sebelum menikahi Reino Barak pada tahun 2019 Syahrini disebut-sebut pernah menikah siri dengan seorang pria tua dan memiliki anak kandung bernama Raka Stavira Di samping itu, isu-isu tidak sedap yang mengantiri perempuan kelahiran sukabumi Jawa Barat itu Unggan Syahrini diakut sosial media Instagram pribadinya Ad Prinses Syahrini memperlihatkan dirinya sedang menikmati sebuah hidangan di restoran Pada unggahnya tersebut nampak sebuah tangan sebelah kanan dengan mengenakan semacam kaos hitam yang diduga adalah seorang pria Tidak dilihatkan oleh Syahrini siapakah sosok pria di Instastory Rasa kesal Syahrini pada Reino Barak Di lain kesempatan, Syahrini pernah mengungkapkan kalau Ina pernah disindir oleh Reino sehingga membuat dirinya sakit hati karena merasa tirsinggung Kala itu, Syahrini dan Reino Barak baru saja menikah dan mendapati perempuan dengan julukan Inches itu merasa canggung dengan peralatan dapur yang mengakuinya jika dirinya merasa canggung dan tidak pandai memasak Aku kan ke dunia dapur baru kali ini Aku betul-betul ngomong, aku gak ngerti alat dapur Aku gak bisa masak But Aileen sekarang kata Syahrini Ya Tuhan ini gak bisa juga sindir pria keturunan Jepang tersebut Aku rada tersinggung Sayang tahu aku barusan tersinggung Tapi bukan tersinggung marah Terus gimana misalkan Oh gini sayang oke Tapi oke nya bete tersinggung gitu Cuman itu gitu-gitu kenang Syahrini Bukan susuk Syahrini buat rahasia bikin Reino jatuh hati Bukan susuk ternyata rahasia Syahrini bisa bikin Reino jatuh hati terkait dengan masker dan kebiasaan Ada kebiasaan sederhana yang ditunjukkan oleh Syahrini Hingga membuatnya kini bisa terlihat sangat cantik Sebelum nikah dengan Syahrini Reino Barat sebelumnya telah berpacaran dengan Nina Maya Namun saat ini telah bersama dengan Syahrini Reino Barat terlihat sangat setia kepada sang istri Apa sebenarnya yang membuat Syahrini bisa menjadi cantik hingga membuat Reino bisa bertahan Ternyata Syahrini pakai sebuah masker yang dibuatnya sendiri Kami membuatnya Syahrini memakai air ini dan sering membiasakan diri lewat kebiasaan ini Injust rupanya kerap menggunakan air dan sering mencuci wajahnya Sehingga bagian wajahnya kini bisa sangatlah berkilau Setelah istri Reino menjadi Reino Barat ini Injust tampak sangat lewat dan terlihat makin glamour Injust tak mau mengaku bahwa selama ini dirinya melakukan perawatan Memiliki wajah cantik bersih dan bersinar menjadi salah satu harapan dari setiap orang Terutama untuk para kaum hawa yang menjadi impiannya Wajah kincelong juga menjadi salah satu rahasia kecantikan dari siar ini Yang murah dan tak mahal gaya hidupnya Istri dari pengusaha Reino Barat tersebut mengaku Jika dirinya lebih memilih untuk tidak pergi ke klinik Untuk berawat wajah kincelongnya Selain memiliki wajah yang kincelong Siar ini ternyata memiliki kulit yang sensitif Meski memiliki jenis kulit sensitif Siar ini memiliki rahasia tersendiri Untuk memiliki kulit yang tampak putih dan ketat kincelong Bukan pergi ke klinik perawatan wajah Siar ini memilih memiliki dokter kulit pribadi yang menjadi andangnya Aku gak pernah lupa pakai night cream and day cream dari dokter Saya itu gak pernah perawatan ke klinik Sekali saya facial wajah, saya langsung beruntung Sekali perawatan kulitku hancur Ucap Siar ini Aku bukan tegikau suka perawatan Rajin mendatangi beberapa klinik Enggak sama sekali Ungkap Siar ini Sedangkan untuk melakukan perawatan Siar ini mengaku hanya membersihkan mukanya Dengan memakai air saja Siar ini mengaku tak pernah menggunakan perawatan Terhadap wajahnya Masukan detak dan kabarnya dipicu karena tak kuncuk memiliki momohan Setelah tiga tahun munika Indah tidih terpahis Suka sedap Siar ini dan Rayna Barat Berlihat semakin menunjukkan karunisan rumah tangganya Hal itu seakan menepis Sedang anak-anak suh tak berdasar tersebut Sejak menikah Siar ini dan Rayna memang selalu terlihat pusat Keduanya kompak tutup kopi dan hujatan yang kerap dilayangkan oleh banyak warganet Soal rumah tangga mereka Berat tempel musterah Siapa kira bila Siar ini pernah membongi Rayna Barat Bahkan ia mengajar selanik Aisyah Rami berselontor Demi melancarkan misinya tersebut Beli itu terjadi Memang pernikahan Siar ini dan Rayna Barat Kalau itu insya sepanya Mengajar Aisyah Rami untuk membuat video klip Sebagai hendian hari jadi pernikahnya Siar ini nekat membongi Rayna Barat Agar mau menjadi bagian dari model video klip tersebut Bukan hanya Siar ini Aisyah Rami juga nekat melabih kakak itanya Justru tupu-tupu yang dilakukan Siar ini Adalah membuat Rayna Barat peraya Bila Siar ini berupaya video klip pada label musik Hari ini tuh aku mau bikin klip lagu barunya Siar ini Terus spesialnya Rayna Memang banget diajak syuting untuk klip ini Tapi kita bilangnya ini lagu lama banget Sebelum lupa lagu ini udah dibuat Jadi kesannya kita punya utang ke label kita untuk buat lagu ini Ujar Aisyah Rami Kayak ada apa sih kemudian apa gitu Kata Rayna Kita tetap bohong gak ada apa-apa di tulisan dunia Sembari bermesraan dengan James Siar ini pun bertanya kepada Rayna Barat Soal proses syuting video klip yang baru di channelnya Aku mau tanya gimana berasanya kemarin jadi model video klip aku Yang ada lagunya itu Tanya Siar ini Apa model itu kan tipuan Menjawab Rayna Barat Kebombaan Siar ini pun terungkap pasalnya Rayna Barat tak tahu jika dirinya dijubat Untuk menjadi model video klip tersebut Bahkan saat perekaman dimulai Siar ini Sengaja gak mengutarkan lagunya Agar sang suami tak diriga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!